Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya hendak menjelaskan tentang adanya ilmu kebal jadi sebagian banyak orang menilai ilmu kebal itu datangnya dari dua unsur seperti ada yang memakai cimat atau menyekutukan kepada jin dan setan dan keduanya yang nomor duanya ada yang mengatakan ilmu kebal datangnya dari seperti tumbuh-tumbuhan maupun seperti minyak alam-alam pokoknya bagian dari alam yang alam di dunia seperti tumbuhan dan minyak-minyak tersebut jadi seperti ini menurut saya keduanya itu tidaklah benar kenapa karena ilmu kebal itu datangnya hanya dari Allah Ta'ala Allah Ta'ala memberikan akal dan pikiran kepada diri kita lalu kita lalu kita sendirilah yang memberi kekuatan itu jadi Allah yang memberikan kekuatan dan memberikan akal dan pikiran lalu ilmu kebal itu datangnya dari Allah dan kebal tersebut kekuatannya yaitu milik kita sendiri maksud diri saya mengatakan ilmu kebal itu ialah dari diri kita sendiri dan hanya kepada Allah kita meminta bukan kepada yang lain kita hanya meminta kepada Allah di video saya ini mohon maaf jika tidak terkena di hati mohon maaf mohon maaf lagi tepatin tujuan saya pun hanya untuk mengumpulkan data bagian dari melestatkan The Boost Indonesia tidak boleh begitu jadi seperti itu jika jelas penjelasan saya saya sangat terima kasih jadi ilmu kebal itu bukan datangnya dari setan maupun jin dan iblis jika ada yang mengatakan seperti itu saya pun juga mengatakan dirinya itu ialah sesat kenapa? karena segala karena segala sesuatu itu hanya milik Allah Ta'ala ini suatu ikut-ikut ini selalu ikut-ikut saya kalau saya bicara namanya juga anak-anak tidak boleh begitu ya tidak boleh begitu jadi seperti itu teman ilmu kebal itu memang benar ada akan tetapi datangnya dari Allah Ta'ala akal dan pikiran kita jika menyenangi video saya mohon dukung terus video ini jangan pernah bosan like dan subscribe share kepada teman-teman yang lainnya jika video ini tidak berkenan di hati mohon maaf lahir dan batin jadi seperti itu saya mohon kepada teman-teman jangan pernah menyalahgunakan yang sudah engkau ketahui seperti ilmu-ilmu yang pernah engkau ketahui seperti ilmu kebal jangan engkau salah gunakan dan jangan pernah engkau menyimpang dari nama Allah Ta'ala jadi segala sesuatu itu hanyalah milik Allah terima kasih jangan pernah bosan dengan video ini jika salah berkata dan tidak berkenan di hati mohon maaf lahir dan batin batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila video saya tadi kurang jelas pada intinya ilmu kebal itu datangnya hanya dari Allah Ta'ala di saat kita membela agama kita ada waktunya pedang maupun senjata tajam itu meleset itu bisa dikatakan pada umumnya itu adalah ilmu kebal akan tetapi itu ialah mukzizat Allah Ta'ala jadi seperti itu jadi ilmu kebal tidak ada yang namanya meminta kepada setan ataupun jin maupun iblis dan meminta kepada tumbuhan-tumbuhan lainnya seperti alam-alam minyak-minyak minyak bintang ataupun minyak lainnya saya asli Kalimantan terus terang saja minyak bintang itu memang ada akan tetapi bukan untuk kekebalan badan bukan untuk tahan senjata tajam jadi seperti itu jika video saya kurang menarik atau tidak berkenan di hati saya mohon maaf jadi cukup hakikat ikhtiar dan syariat kita hanya kepada Allah Ta'ala yaitu dengan sholat dan berdoa kepada Allah jadi jangan menyimpang dari namanya jadi seperti itu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh